Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang kembali di kisah nyata bicara kehidupan. Di episode kali ini, Mimin akan berbagi kisah cerita yang berjudul Rela jadi kuli demi biayai kuliah pacarnya, pria ini malah ditinggal nikah. Seperti apa kisah ceritanya? Mari kita mulai. Di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, hiduplah seorang pemuda. Kita sebut saja namanya Budi. Budi adalah anak sulung dari keluarga yang sederhana. Dia ini dikenal sebagai pemuda yang rajin dan bekerja keras. Sejak lulus SMA, Budi memutuskan untuk bekerja demi membantu keluarganya. Namun, dibalik semangatnya bekerja, Budi ini memiliki mimpi yang sangat besar. Dia ingin pacarnya. Sebut saja namanya Siti. Siti melanjutkan pendidikan keperguruan tinggi. Siti adalah gadis cerdas yang punya cita-cita menjadi dokter. Namun, keluarganya tidak mampu membiayai kuliahnya. Budi dan Siti sudah berpacaran sejak mereka SMA. Mereka berdua memiliki hubungan yang sangat erat. Saling mendukung satu sama lain. Melihat potensi yang dimiliki Siti, Budi ini rela menjadi kuli bangunan di kota untuk mengumpulkan uang demi membiayai kuliah Siti. Dia ini bekerja dari pagi hingga malam. Mangkat menjadi tukang batu. Mencapur semen dan melakukan pekerjaan yang sangat berat lainnya. Jadi, tiap bulannya Siti ini mengirimkan sebagian besar penghasilannya kepada Siti. Ia juga menyisikan sedikit uang untuk ditabung. Berharap suatu hari bisa menikah dengan Siti setelah Siti lulus dan mendapatkan pekerjaan yang baik. Waktu pun berlalu, Siti berhasil ke universitas favoritnya. Budi semakin giat bekerja. Membayangkan masa depan yang cerah bersama Siti. Namun eh namun, takdir berkata lain. Di tahun ketiga kuliah Siti, kabar tak terduga datang. Siti mengirim pesan seingkat kepada Budi mengatakan bahwa ia telah dijodohkan oleh orang tuanya dengan pria lain dan akan segera menikah. Hati Budi ini sangat hancur. Semua pengorbanan dan kerja kerasnya terasa sia-sia. Namun, Budi mencoba ikhlas dan merelakan Siti. Ia tetap bekerja keras walaupun hatinya penuh dilukai luka. Tak disangka, di tengah kesedihannya, nasib baik datang mengampiri. Salah satu mandor dari proyek tempat Budi bekerja menyadari bahwa kemampuan dan keuletan Budi. Dia ini direkomendasikan Budi untuk mengikuti pelatihan keterampilan bangunan di kota besar. Budi pun diterima dan menjalani pelatihan tersebut. Setelah pelatihan, Budi menjadi mandor proyek dan kehidupannya ini mulai membaik. Dengan penghasilan yang lebih besar, dia bisa membantu keluarganya lebih baik. Budi juga bertemu dengan seorang wanita. Sebut saja namanya Ani. Seorang arsitek yang bekerja di proyek yang sama. Mereka ini saling jatuh cinta dan akhirnya menikah. Kehidupan Budi mulai berubah total. Meski sempat patah hati, dia mendapatkan kebahagiaan yang tak terduga. Sementara itu, Siti yang menikah atas paksaan orang tuanya tidak hidup bahagia. Ia menyesali keputusan yang pernah diambilnya. Tapi semuanya sudah terlambat. Beberapa tahun kemudian, setelah menikah dengan Ani, kehidupan Budi semakin stabil dan sejahtera. Mereka telah dikarungi dua anak yang sehat dan cerdas. Namun, dibalik kebahagiaan yang tampak, Budi tidak bisa sepenuhnya melupakan masa lalunya bersama Siti. Ada luka yang masih mengegam di hatinya. Kenangan tentang pengorbanannya yang sia-sia. Sementara itu, kehidupan Siti ternyata tidak berjalan mulus. Pernikahannya dengan pria pilihan orang tuanya tidak membawa kebahagiaan. Suaminya seringkali bersikap kasar dan tidak menghargai dirinya. Siti ini terjebak dalam kehidupan yang penuh penderitaan. Mimpi-mimpinya untuk menjadi dokter dan membantu orang lain, sirna sudah. Suatu hari, ketika Budi sedang bekerja di proyek, dia ini diterima kabar dari seorang teman lama bahwa Siti telah kembali ke desa. Siti ini baru saja bercerai dan pulang ke rumah orang tuanya dalam keadaan yang sangat terpuru. Mendengar kabar itu, Budi merasa terpanggil untuk menjenguknya. Meski hatinya masih terluka, dia merasa kasihan dan ingin mengetahui bagaimana keadaan Siti. Dengan hati yang berdebar, Budi mendatangi rumah orang tua Siti. Di sana, dia melihat Siti duduk di teras rumah, tampak kurus dan lesu. Ketika melihat Budi datang, Siti ini menangis terseduh-seduh, yaitu menceritakan semua penderitaannya selama menikah. Bagaimana ia selalu menyesali keputusannya meninggalkan Budi dan betapa ia merindukan masa-masa bersama Budi. Budi mendengarkan dengan hati yang hancur. Meski masih ada rasa cinta dan kasihan, ia tahu bahwa hidupnya kini sudah berbeda. Budi ini telah memiliki Ani, yaitu istrinya, dan anak-anaknya yang sangat ia cintai. Setelah berbicara panjang lebar, Budi akhirnya mengajak Siti untuk bangkit dan mencoba menjalani hidup yang baru. Ia menawarkan bantuan untuk mencari pekerjaan yang lebih layak bagi Siti agar bisa hidup mandiri. Beberapa hari kemudian, dengan bantuan Budi, Siti ini berhasil mendapatkan pekerjaan di sebuah klinik kecil di desa. Perlahan, ia mulai membangun hidupnya kembali. Meski tidak mudah, Siti berusaha keras untuk bangkit dari keterburukannya. Ia juga mulai bertamai dengan masa lalunya, dan menerima kenyataan bahwa kebahagiaan Budi sekarang bukan lagi bersamanya. Waktu pun terus berjalan, dan masih ada kenangan yang masih menyakitkan. Budi dan Siti belajar untuk menghargai jalan hidup masing-masing. Budi tetap menjadi sosok yang dihormati dan disayangi di desanya. Sementara Siti menjadi contoh bagi banyak wanita tentang kekuatan untuk bangkit dari keterburukan. Seiring berjalannya waktu, Siti semakin mandiri dan berdedikasi kepada pekerjaannya di klinik desa. Meski tidak menjadi dokter seperti yang pernah diimpikannya, ia ini menemukan kebahagiaan dalam membantu masyarakat sekitarnya. Siti menjadi sosok yang dihormati dan dicintai banyak orang di desa. Budi di sisi lain terus fokus pada keluarganya bersama Ani, yaitu istrinya, yang membesarkan anak-anaknya. Mereka dengan penuh kasih sayang dan nilai-nilai kebaikan. Budi memastikan anak-anaknya mengerti betapa pentingnya kerja keras, kejujuran, dan keteguhan hati. Ia juga aktif dalam kegiatan sosial di desa, membantu mereka yang membutuhkan. Suatu hari, desa mengadakan acara perayaan besar untuk merayakan pembangunan sekolah baru yang telah lama diimpikan. Budi, sebagai salah satu donator utama, diminta untuk memberikan pidato. Di dalam pidatonya, Budi berbicara tentang pentingnya pendidikan dan bagaimana setiap orang tak peduli seberat apapun rintangan yang dihadapi, harus berjuang untuk meraih mimpi. Di antara para pemimpin, Siti mendengarkan dengan setesama. Ia merasa terharu dan bangga melihat Budi yang kini telah menjadi sosok panutan di desa. Setelah acara, Siti mendekati Budi dan mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas segala bantuannya yang selama ini. Terima kasih Budi. Tanpa kamu, aku tidak bisa bangkit dari keterburukan. Kata Siti dengan mata berkaca-kaca. Budi pun tersenyum lembut sambil berkata, Siti, kita semua punya jalan hidup masing-masing. Aku senang bisa membantu dan aku bangga melihat kamu kembali kuat dan bahagia. Mereka berdua menyadari meskipun takdir mereka tidak bersatu dalam sebuah ikatan pernikahan. Pertemuan dan perpisahan mereka membawa pelajaran berada yang tidak ternilai. Mereka saling memaafkan dan melangkah maju dengan hati yang lebih damai. Budi dan Siti pun melanjutkan hidup mereka masing-masing. Budi dengan keluarga yang penuh kasih dan Siti dengan dedikasinya pada pekerjaan dan masyarakat desa. Kedua kisah ini menjadi contoh nyata bahwa meskipun hidup dengan penuh lika-liku, keteguhan hati dan ketulusan akan selalu membawa kita ke jalan yang lebih baik. Cerita mereka mengajarkan banyak orang tentang arti pengorbanan, keteguhan hati, dan keikhlasan. Meski tidak selalu berakhir bahagia, setiap pengalaman memberikan pelajaran berharga yang menguatkan hati. Cerita Budi menjadi inspirasi bagi banyak orang di desanya. Bahwa kerja keras, keikhlasan, dan keteguhan hati pada akhirnya akan membawa kebahagiaan meski mungkin datang dari arah yang tak terduga. Dengan demikian, kisah mereka berakhir dengan penuh haru, namun membawa pelajaran dan inspirasi bagi semua yang mendengarkannya. Bahwa dalam hidup, kebahagiaan sejati ditemukan bukan hanya dari apa yang kita dapatkan, tetapi juga dari apa yang kita berikan kepada orang lain. Demikianlah sahabat bicara kehidupan. Jangan lupa tulis pendapat komentar kamu ya tentang kisah video ini. Terima kasih banyak telah berkunjung di channel Bicara Kehidupan. Akhir pembahasan, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.